Pemirsa seorang mahasiswa di Semarang, Jawa Tegah mendadak kaya raya dengan meraup cuan hingga 1,5 bilion rupiah setelah menggunggah foto-foto dirija. Untuk meraih penghasilan tersebut, Pemirsa Gozali konsisten menggunggah foto selfie-nya setiap hari selama lima tahun di platform OpenSea. Rasip orang siapa yang tahu? Begitulah yang dialami Sultan Gustaf Al-Ghozali atau Gozali Everyday. Pahasiswa semester 7 Universitas Dianus Wantoro Semarang, Jawa Tegah ini mendadak menjadi miliarder. Semua berawal dari keisengannya membuat foto-foto selfie untuk keperluan stop motion dan video timelapse perjalanan hidup Jawa. Kegiatan itu dilakukan setiap hari selama lima tahun atau sejak lulus SMK pada 2017 silam. Lebih dari 900 foto dalam berbagai ekspresi kemudian dijajahkan sebagai produk NFT atau Non-Fungible Token atau token yang terdapat ditukarkan. Tak disangka foto-fotonya ternyata diminati pembeli di OpenSea dengan bata uang kripto yang bila dirupiahkan sekitar 1,5 miliar rupiah. Alasan saya upload di OpenSea NFT itu aslinya saya bayangin kayak NFT itu isinya 3D, 2D atau gambar-gambar yang karya yang bagus. Tapi aku mikirnya kayak lucu juga kalau salah satu kolektor ada yang punya rupiah saya itu. Jadi dia beberapa kali itu ikut kontes internasional dan memenangkan lomba luku ya Gozali ya. Oh iya. Lomba luku di kata nasional. Uniknya bahasiswa jurusan animasi Fakultas Ilmu Komputer ini mengaku belum tahu hendak diapakan uang yang dihasilkan ya. Yang jelas Gozali akan terus menyalurkan hobinya membuat foto selfie di Rija. Dari Semarang, Jawa Tegak, Taufik Budi, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!